Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi geser dengan saya tentunya di channel ini Oke jadi di video kali ini admin akan coba menginstall ataupun uji coba install nico-class dari Bang dimasvito dan ini di custom ulang oleh Bang Bobi ukno ya seperti itu dan seperti apa untuk nico-classnya kalian bisa simak video ini Oke disini admin downloadnya langsung dari github Bang dimasvito Oh ini yang dari Bang Bobi ukno ya Sorry mohon maaf namun nico-class ini pembuil pembuilnya ataupun pembuat utamanya yaitu Bang dimasvito ya seperti itu Oke disini ada core-nya nico-core-nya dan juga ada luci app-nya nah disini katanya Bang Bobi kita harus install si nico dulu jadi kita install legonya dulu baru install koko nico install core-nya dulu baru install si nico-nya nah disini kita langsung install ya ini kita coba dulu di STB admin ini kosong untuk STB nya ya belum ada nico-class nih ya Oke kita cek di service nah itu ya disini cuman ada open flash cuman open flash saja Oke jadi enggak ada ya enggak ada tool yang lain kita download dulu lalu disini kita cari ya temen kita pakai yang eh yang A53 ini ya atau generic ya kita coba install yang generic saja ya download Oke kita download tempatkan di menu download seperti ini lalu luci app-nya kita juga download ini baru banget jadi upload ya dan kita coba download save Oke untuk file-nya sudah admin download jadi disini kita buka file manager lalu kita ke root nah disini kita hapus dulu nih ya kita hapus kita upload file-nya kita cari di download ya barusan admin tempatkan download di download nah ini ya sudah ada dua ya loh kok namanya seperti ini Oh ini belum selesai ya Oh ini ya kita tunggu dulu sampai selesai selesai ya temen untuk proses downloadnya Oke untuk download file IPK nya sudah selesai ya jadi ada dua file IPK jadi mihomo nya portnya lalu si luci app-nya Oke kita drop file kita upload pada kedua file file tersebut nah ini ya Hai Dengar nah seperti ini lalu open Nah kita tunggu proses Hai Oke ini sudah selesai uploadnya kita Recordo lalu kita ke terminal aja teman-teman oke kita OPKG update dulu nah seperti ini lalu kita ketikkan cdls nah disini sudah ke-detek ya file-nya ada dua disini katanya kita harus install simihomo dulu ataupun core-nya nah ini kita install core-nya dulu ya temen-temen di kita ketikan obkg install install Hai nah seperti ini ya waduh Hai nah seperti ini center Hai nah itu sudah proses install ya kita tunggu sampai selesai loadingnya Hai Oke lalu kita install si kucinya opkg install kita copy paste barusan Oke prosesnya sudah selesai ya Eh jadi seperti ini ya temen-temen Hai tak nah nico class versi 1.2.2 key Hai jika sudah seperti ini kita log out Hai lalu login kembali ke duci app openwrt Hai nah Hai cek di service dan nah disini sudah ada Niko ya Hai nah itu ya dibawahnya zero-tier sudah ada tool Niko klik Niko dan yak seperti ini ya temen untuk tool Niko nya oke Hai jadi kita cek disini keren ya untuk tampilannya ya jadi sini kita akan menggunakan singbok saja ya proxy rule di sini rule-nya Hai Oke terus kita cek dulu Hai ini konflik ya Hai saya gunakan warna putih saja kita gunakan core singbok Oke kita gunakan core singbok save Hai Oke lalu disini admin akan setting akunnya dulu ya temen-temen maaf ini admin skip Oke jadi disini admin sudah isi akun dan ini sudah running ya temen disini IP address Hai sudah tampil ISP juga sudah tampil juga sudah tampil dan yang lainnya sudah tampil dan disini untuk kontrol panelnya admin menggunakan mihomo dan disini sudah running traffic statiknya juga sudah berjalan menandakan bahwasannya Niko ini sudah running dengan core mihomo ya jika kita cek di di Niko lognya disini sudah berjalan ya atau restartnya sudah berjalan ataupun running dan semuanya juga sudah berjalan Oke lanjut disini untuk Hai ke sini ya ini dashboard Hai ini tampilan dashboard dan ini connect ya semuanya ya Hai nah itu ya sudah ada ping menandakan bahwasannya ini sudah connect lalu disini juga ada meta tubanya ini metaya CD Oh ini sama ya ternyata ya hai 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 lanjut eh apalagi ya Hai ke konflik nah disini untuk konflik mihomo ya nanti ini Hai tampilannya juga akan berbeda jika kalian menggunakan core singbok ini karena menggunakan core mihomo ataupun Niko ya seperti ini tampilannya seperti biasa jadi ada info proxy rule converter manager dan yang lainnya lalu untuk konfliknya disini sudah bawaan silahkan tinggal masukkan akun saja ya teman-teman lalu disini ada menu setting nah di menu setting disini jika ada notif seperti ini ini membuktikan bahwasannya eh core mihomo sedang running ataupun sedang berjalan jadi kita tidak bisa selek core mode ataupun mengganti core-nya ya teman-teman jadi jika kalian ingin mengganti si core-nya kalian harus disable dulu disini nah itu ya admin disable lalu kalian ke setting lalu kalian tinggal ganti ingin core mihomo ataupun simbok tentunya beda core beda pengaturan akunnya ya teman-teman jadi seperti itu Oke disini kita running saja lanjut disini eh disini ada so IP address ini kalian bisa enable dan juga disable lalu disini juga ada so ESP ini kalian juga bisa enable dan disable lalu disini ada tulisan so Neko on Lucci nah ini ini ya untuk so IP address ini yang ada di depan ya bentar ya ini yang ada di depan ya mohon maaf kita disable lalu save Hai nah ini tarya min tampilkan ke kalian nah ini ya ESP nya sudah ESP sudah valid ya berarti ini juga kita ngikut si IP address jadi ini kita disable kita save lalu kita refresh disini Hai nah oke ESP dan IP address sudah menghilang berarti fitur ini berfungsi dengan baik ya kita enable lagi dan save lalu kita refresh nah paling atas sudah ada IP address Oke jadi seperti itu nah disini untuk show Neko ini untuk show Neko adalah tampilan yang seperti ini ya bisa kalian klik betul Neko di service maka tampilannya seperti ini nah ini jika kita disable terset maka tampilannya akan seperti ini nah seperti ini Hai biasanya disini di menu service ini biasanya running ya ataupun berjalan entah kenapa di saya istimewa saya itu malah stupid seperti ini ya ataupun stop ataupun tidak berjalan namun jika kita bukai ICD ini malah berfungsi ya ataupun memang Neko nya itu berjalan seperti itu tah ini kayaknya error di saya ya silahkan kalian komen jika mengalami hal yang serupa jadi kalian tinggal start klik start saja seperti ini nanti sinekonya akan sudah auto start seperti itu lalu jika kalian ingin mengembalikan ke tampilan seperti ini caranya kalian klik open Neko lalu ke setting lalu kalian enable di show Neko on Lucie yang ini ya kalian save dan kalian refresh disini nah seperti itu ya temen-temen selamat menikah selamat menikah selamat menikah selamat menikah cesampcalled